Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandura, malam pemisah objek wisata curug air panas di Kabupaten Cianjur kini mulai ramai dikunjungi oleh warga yang didominasi warga lokal. Air terjun tersebut terbilang masih langka dengan memiliki tujuh titik mata air. Kementerian Desa mulai melirik dan mendorong agar dilakukan penataan secara maksimal. Pada umumnya air terjun terasa dingin namun lain halnya dengan air terjun yang berada di Desa Sukasirna, Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Selatan. Di tempat ini ada tujuh titik mata air terjun yang keluar dari sela-sela di atas perbukitan. Di tempat ini ada tujuh mata air terjun yang keluar dari sela-sela di atas perbukitan, dengan kondisi airnya terasa sangat panas dan mengalir ke sekitar lokasi yang ada di bawahnya. Objek wisata curug air panas ini kini menjadi destinasi wisata baru dan mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar. Selain untuk menikmati keindahan alamnya, juga tujuh mata air terjun panas tersebut, air panasnya dipercaya bisa menyembuhkan sejumlah keluhan penyakit, terutama penyakit kulit. Untuk bisa masuk ke objek wisata ini, pengunjung cukup membayar mulai dari 5 hingga 10 ribu rupiah per orangnya. Selain adanya sejumlah air terjun, di tempat ini juga terdapat dua kolam yang sengaja disediakan untuk berenang di kolam air panas, serta pengunjung bisa menikmati sarana dan fasilitas yang lainnya. Menurut kepala desa setempat, wisata alam air panas ini menjadi salah satu andalan dan memotivasi untuk melakukan penataan, agar objek wisata ini bisa menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan memiliki tujuh titik sumber air panas. Untuk mengakses ke lokasi ini tidaklah sulit, mengingat akses jalannya pun cukup bagus dan tidak jauh dari jalan utama. Ini kami bangun ya, yang pertama kenapa kami segera bangun ini? Karena melihat para pengunjung ke sini berenang ataupun diinih dikali pak. Jadi merasa oh ini kebutuhan masyarakat. Akhirnya setelah dipelajari bahwa ini suatu potensi yang besar ya, untuk meningkatkan ataupun mesejahterakan masyarakat melalui adanya wisata. Keberadaan air panas ini sudah cukup lama namun belum terkelola secara maksimal. Meski fasilitas pendukungnya masih seadanya, namun setiap harinya pengunjung banyak yang datang terlebih saat momen libur panjang. Berharap destinasi wisata ini ada dorongan dari pihak pemerintah Cianjur atau pihak lain, agar objek wisata ini bisa terus berkembang dengan baik. Saya kesini, bersama rekan saya, kesini dalam perkataan identifikasi calon-merkasi terima bantuan ya pak ya, bantuan-bantuan pengembangan objek wisata. Ini untuk tahun anggaran 2020. Ini kalau berdasarkan informasi dari kepala desa sudah berjalan ya pak ya, banyak keluarga yang datang kesini setiap pagi dan sore, setiap harinya juga ada 50 pengunjung dan meningkat saat weekend gitu ya pak ya. Dan ini merupakan potensi yang baik karena sudah ada banyak keluarga yang kesini dan sudah ditarik atribusi juga oleh desa meningkatkan pendapatan desa juga. Sementara itu pihak kementerian desa akan memberikan bantuan dana untuk pengembangan desa wisata ini dan berharap bantuan tersebut bisa mengembangkan potensi wisata curug air panas ini hingga bisa mendongkrak perkembangan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui objek wisata. Heri Istiawan, Bandung TV